Pemohon clear menyampaikan seperti ini, tolong kami dibantu untuk menjelaskan soal-soal yang begini. Yang keempat atau yang ketiga, Bu Menteri, ini Bu Menteri Sosial ini, ini kalau dilihat postur anggaran perlindungan sosial 2024 itu, itu kan ada belanja lain-lain yang jumlahnya ini kami gunakan kemarin dari, oh iya ini dari apa, Pak Menko ini ada Rp42,3 triliun. Jadi, lalu diterangkan di bawah yang lain-lain itu ada, misalnya termasuk BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp11,3 triliun. Ini bagaimana menjelaskan korelasi angka Rp11,3 triliun itu dengan mitigasi BLT El Nino itu yang jumlahnya Rp7,5 triliun. Ini perimpitan atau tidak ini, Pak Menteri dan Bu Menteri, yang disampaikan di data ini. Nah ini yang tidak kalah pentingnya juga, Pak Menteri dan Bu Menteri, karena bulan November itu akan diagendakan pemilihan kepala daerah serentak seluruh Indonesia. Karena nanti muaranya akan datang juga ke Mahkamah Konstitusi, terutama yang mendalilkan ini kepala daerah, apalagi yang masih aktif sekarang, itu menggunakan dana seperti yang didalilkan mirip-mirip seperti hari ini. Kira-kira mitigasi apa yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat, agar nanti problem yang diceritakan oleh kedua pemohon itu tidak berulang kembali diceritakan di Mahkamah ketika ada Sengketa Pilkada nantinya. Nah karena kita tahu pasti di daerah punya dana-dana yang bisa dialokasikan seperti yang diceritakan oleh Bapak-Bapak dan Ibu Menteri di awal tadi. Nah itu kira-kira yang perlu dikemukakan dan mudah-mudahan Pak Menteri dan Bu Menteri itu bisa menjelaskan beberapa poin dalam bonggol besar, jadi dalam lingkup besar terkait dengan bansos yang didalilkan oleh kedua pemohon ini. Terima kasih Pak Ketua. Baik, itu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Menteri. Satu tambahan dari saya ada data begini. Di tanggal 22 November 2023, ada permintaan dari Direktur, bukan dari Direktur, dari Kepala Badan Pangan Nasional kepada Direktur Utama Perum Bulog untuk memberikan bantuan pangan beras kepada 22.004.077 kepada keluarga penerima manfaat PKM tadi. Ini yang tembusannya, surat itu ditujukan kepada Bapak-Bapak semua. Menteri Koordinator Perekonomian, Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga, dan Menteri Keuangan serta Menteri Sosial. Nah, pertanyaan saya, apakah ini yang dimaksud bagian dari antisipasi El Nino tadi? Ataukah ini model lain lagi ini? Nah, kemudian kalau ini benar, sejauh mana ini sudah direalisasikan dan siapa pihak yang kemudian melakukan pencairan itu? Karena ini di sini juga, di surat ini dijelaskan bahwa untuk jangka waktu, enam bulan terhitung sejak Januari 2024. sejauh mana realisasinya, kemudian siapa, kemudian sebagai eksekutornya, ketika bagian-bagian yang dimohonkan itu kemudian dilaksanakan. Mau nanti bisa di direspon dan kemudian untuk semuanya, mungkin apakah ini waktunya sudah menjelang mau sholat Jumat, apakah kita skorsing dulu? Ya, kami sepakat untuk men-skorsing sidang ini, sehingga nanti habis sholat Jumat, baru para Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu bisa merespon ini, dan mudah-mudahan juga bisa ada waktu untuk mempersiapkan jawaban-jawabannya. Itu, jadi untuk mempersiapkan respon atau jawaban dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Menteri, dan kemudian bagi yang melaksanakan sholat Jumat juga bisa melaksanakan sholat Jumat, maka sidang di skorsing hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat.